Oke shalom, selamat pagi semuanya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu pagi hari ini saya diminta untuk mereview yaitu tentang fokus tahun 2023, tentang apa? Tentang bagaimana kita bisa membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Ya Bapak Ibu kita percaya nubuatan di Alkitab bahwa di zaman akhir ini bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan untuk mencari apa? Mencari solusi, amin. Dan kita percaya kita akan dipakai Tuhan menjadi pusat solusi, gereja Tuhan atau rumah Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Nah Bapak Ibu mari kita lihat visi-misi dari Aba Love ya, kita akan baca bersama-sama. Ya sudah tampil, ya kita baca bersama-sama. Dua, tiga, komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Jadi fokus kita di tahun 2023 ini adalah menjadi sebuah komunitas yang menjadi rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu kita tahu rumah Tuhan itu bukan acara, rumah Tuhan itu bukan bangunan. Ya seperti dalam perjanjian lama, rumah Tuhan itu tak bernakal musah, amin. Kemudian di zaman Salomo itu baik suci Salomo, tapi itu bukan rumah Tuhan sesungguhnya. Itu hanya bayang-bayang dari rumah Tuhan yang sesungguhnya di dalam perjanjian baru yang disebut rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Amin. Jadi rumah Tuhan itu bukan bangunan, bukan gedung. Rumah Tuhan itu adalah kita. Nah kita itu apa? Kita adalah kumpulan orang percaya yang sudah lahir baru. Jadi kita itu adalah sebuah komunitas. Kalau saya sendiri bukan komunitas. Kita, saya adalah bagian dari komunitas. Nah kita secara bersama-sama orang-orang yang sudah percaya yang lahir baru itu disebutnya rumah Tuhan, sebuah komunitas. Amin. Nah jadi kita akan lihat di sini bagaimana kita membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Nah sekarang saya ini apa? Kita lihat fokus dari bangun rumah Tuhan saya ini ada tiga. Yang pertama itu yaitu membangun manusia roh. Yang kedua yaitu kita tertanam dalam rumah Tuhan. Yang ketiga kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang yang saya ingin bahas bagian saya adalah membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita? Nah kita mesti tahu bahwa di dalam diri kita ini sebagai manusia, ya ada manusia lahirnya, ada manusia batinnya. Nah mari kita baca di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini ada manusia lahirnya, ada manusia batinnya. Nah manusia lahirnya itu apa? Manusia lahirnya ini adalah yang kelihatan, disebutnya lima panca indera manusia. Jadi bisa kelihatan. Sedangkan manusia batinnya kita itu adalah yang tidak nampak. Yaitu apa? Manusia roh kita. Nah mari kita lihat definisinya disebut manusia lahirnya dan manusia batinnya. Nah manusia lahirnya itu menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan dan menunjuk kepada kematian. Semakin lama tubuh kita semakin merosot. Kita dari bayi kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, nah tubuh kita semakin lemah, semakin merosot. Yang akhirnya menunjuk kepada kematian. Tetapi sebaliknya manusia batinnya kita itu menunjuk kepada roh manusia yang memiliki hidup rohani Kristus. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa. Orang berdosa rohnya mati. Tetapi ketika kita percaya lahir baru, maka roh kita itu menjadi roh yang hidup. Inilah yang disebutnya manusia roh kita. Nah Bapak Ibu ya, Paus berkata kepada Timotius untuk tidak memilih diantara keduanya dan mengabaikan yang lain. Jadi Paus tidak berkata, yaudah kamu mesti bangun manusia lahirnya kamu dan abaikan manusia batinnya. Enggak seperti itu. Paus juga tidak mengatakan, kamu bangun manusia roh kamu, tapi kamu abaikan manusia lahirnya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Paus berkata kepada Timotius, bahwa kita punya manusia lahirnya dan manusia batinnya dan dua-duanya harus dibangun. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga mau kita sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Kita perlu gak merauh tubuh kita? Perlu. Kita perlu olahraga. Kita perlu tidur. Kita perlu kasih makan secukupnya, Pa. Supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Amin. Tetapi Tuhan juga mau manusia batinnya kita itu juga diberi makan supaya manusia roh kita menjadi sehat. Nah, tetapi dibandingkan antara manusia lahirnya dan manusia batinnya, Tuhan mau kita lebih mengutamakan manusia batinnya kita daripada manusia lahirnya kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada orang-orang dalam perjanjian lama yang membangun manusia rohnya dan ada orang-orang yang tidak membangun manusia rohnya. Contohnya siapa? Kita lihat dua tokoh. Yang pertama disebutnya Simpson, Saudara. Saudara, Simpson itu manusia lahirnya, dia punya kekuatan fisik yang begitu luar biasa. Dikatakan apa? Dia adalah manusia terkuat, Saudara, sepanjang masa. Yang bisa mengalahkan Simpson mungkin hanya dari Indonesia. Tahu siapa namanya? Mangku Bumi, Saudara. Bumi aja di pangku, Saudara. Nah, Saudara, dikatakan apa? Simson itu punya kekuatan super yang sangat luar biasa. Kalau kita baca, Saudara, suatu hari dia berhadapan dengan seekor singa muda. Ketika roh Allah berkuasa atas dirinya Tuhan, singa muda itu dicabik-cabik. Saudara, kira-kira sudah bisa enggak mencabik seekor tikus? Saudara pegang, sudah copotin tikus. Ya, mungkin perlu usaha yang keras, bisa ya. Tapi, Saudara, bisa enggak kira-kira mencabik seekor anjing? Hah? Belum tentu ya. Apalagi, Saudara, kalau kita berhadapan dengan singa. Waduh, Saudara, bukan kita yang mencabik-cabik singa. Singa itu yang mencabik-cabik kita, betul? Tetapi ketika Simpson berhadapan dengan singa, singa muda dicabik-cabik, dia punya kekuatan yang begitu luar biasa. Tidak hanya itu, Saudara, kita juga mengatakan Simpson ini menangkap 300 anjing hutan. Tahu anjing hutan, Saudara? Anjing hutan itu serigala, Saudara. Itu diikat dua ekor, kemudian dipasang obor di tengah-tengahnya. Kemudian itu diusir, diarahkan ke kampung Filistin sehingga kampung Filistin terbakar. Soal bisa bayangkan, 300 ekor anjing hutan diikat berdua-dua, Saudara. Waduh, Saudara, kita nangkap satu saja sudah ketakutan. Simpson 300, Saudara. Kalau tidak punya kekuatan yang luar biasa, mana mungkin? Dan Alkitab juga berkata, dia membunuh seribu orang Filistin dengan tulang, ya, seekor apa, keledai muda katanya. Waduh, lebih hebat dari Wong Fei Hung, Saudara. Ya, seribu orang dibantai sama Simpson. Simpson punya kekuatan fisik yang begitu luar biasa, namun manusia ronyah begitu lemah. Ketika dia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Delilah, dia kalah oleh rayuan wanita ini dan hidupnya tragis. Dia dibutakan matanya dan dia menjadi olok-olok bagi orang-orang Filistin. Saudara, Simpson punya fisik yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia digoda oleh seorang wanita, karena manusia ronyah lemah, akhirnya dia kalah dan dia dihancurkan. Nah, Bapak Ibu berbeda dengan Yusuf. Yusuf mungkin tidak seperti Simpson fisik yang begitu kuat, tetapi Yusuf punya manusia ronyah yang begitu kuat. Ketika dia digoda oleh istri Potifas, Saudara. Yusuf tidak mau. Dia berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berdosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf menang. Yusuf bisa mengalahkan godaan. Yusuf bisa mengalahkan pencobaan. Kenapa? Karena manusia ronyah menjadi begitu kuat lebih dibandingkan daripada manusia lahiria dia. Nah, Bapak Ibu, jadi penting sekali kita memiliki manusia roh yang kuat, lebih daripada manusia lahiria kita. Bapak Ibu, coba bayangkan, kalau ada orang wajahnya tampan, orangnya pintar, fisiknya begitu rupawan, tapi dia melakukan korupsi. Itu artinya apa? Manusia lahirnya luar biasa, cerdas, S2, S3, segala macam, ya wajahnya ganteng, tapi manusia rohnya lemah. Ketika diperhadapkan dengan godaan, dia gak tahan dihadapan dengan pencobaan, dia gagal. Kenapa? Manusia rohnya itu begitu lemah. Sehingga dia melakukan korupsi. Kalau ada hamba Tuhan hebat, kotbanya, waduh luar biasa. Tingginya juga luar biasa, ya saudara, fasilidah. Tapi ketika dia berjina, itu menunjukkan apa? Manusia batinianya itu lemah. Saudara, Tuhan mau manusia roh kita, itu lebih kuat dibandingkan dengan manusia lahirnya kita. Amin? Nah, saudara, contoh yang lain, ada seorang hamba Tuhan di luar negeri, dia punya penggembalaan yang cukup banyak jemaatnya. Suatu hari Tuhan memperlihatkan bagaimana manusia rohnya. Dia dapat penglihatan, manusia rohnya begitu kurus, ya kurus kering. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ya kenapa aku ini? Tuhan bilang, itulah manusia rohmu. Ya kurus kering. Loh Tuhan, saya kan sudah sekolah Alkitab, saya sudah sekolah teologi ya Tuhan. Iya Tuhan bilang, betul, tapi firmanku hanya sampai ke otakmu, kurang 30 cm. Artinya gak masuk ke ati, saudara. Waduh saudara, ketika dia menyadari manusia rohnya begitu lemah, begitu kurus kering, akhirnya dia menyerahkan penggembalaan itu kepada temannya, dan dia mengasingkan diri selama satu tahun. Selama satu tahun, dia memperkuat manusia rohnya. Dia baca Alkitab 6 jam setiap hari, dia berdoa 6 jam setiap hari, 6 jam seperti 6 menit. Beda sama kita ya, kalau kita berdoa 6 menit seperti 6 jam, saudara. Waduh saudara, ketika dia melakukan semuanya, kemudian manusia rohnya menjadi begitu kuat, di atas mimbar, dia berkata, goh orang rebah dalam kuasa Allah. Ketika orang siuman, setan diusir pergi, di atas mimbar dia berkata, nowh orang rebah dalam kuasa Allah, saudara. Kemudian apa? Ketika dia siuman, orang itu disembuhkan. Beberapa staff di tempat kita, saudara, pernah pergi ketemu sama hamba Tuhan ini, dinubuatkan satu persatu, sebagaimana dinubuatkan, itu mereka jadi seperti apa yang dinubuatkan, saudara. Kenapa? Karena manusia rohnya itu menjadi manusia yang kuat, saudara. Nah Bapak Ibu, makanya penting sekali, kita lebih mengutamakan manusia roh kita, dibandingkan manusia lahirnya kita. Wah kita angkat body building, wah kuasa macam, tapi oh on, saudara, mau enggak? Kenapa kita bangun manusia lahirnya kita, tapi manusia roh kita, kita enggak bangun. Makanya apa? ketika kita menghadapi pencobaan dan godaan, karena manusia roh kita lemah, maka kita kalah oleh godaan, dan kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita ingin menang atas godaan, kita ingin menang atas dosa, saudara, bangunlah manusia roh kita. Amin? Sekarang kita lihat, saudara, mengapa dan bagaimana kita harus membangun manusia roh kita. Kita lihat bagaimana caranya, yang pertama saudara, yaitu kita mempraktekan disiplin-disiplin rohani. Kalau kita mau manusia roh kita kuat, kita harus mempraktekan disiplin-disiplin rohani. Disiplin-disiplin rohani itu apa, saudara? Sepertinya apa? Kita berdoa, kita berpuasa, kita memberi, segala macam. Itu bentuk-bentuk disiplin rohani kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih perlu melakukan disiplin-disiplin rohani setelah kita mendapatkan kasih karunia Allah? Nah, ada sebuah pengajaran yang disebutnya hyper grace, saudara. Nah, ajaran hyper grace ini mengatakan demikian. Setelah kita mendapatkan anugerah, setelah kita mendapatkan kasih karunia Allah dan kita diselamatkan, kita gak perlu lagi melakukan disiplin-disiplin rohani. Contohnya apa, saudara? Salah satu disiplin rohani pengakuan dosa. Nah, menurut mereka, kalau kita berbuat dosa, kita gak perlu minta ampun lagi. Kenapa? Karena dosa kita yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang, sudah diampuni oleh Tuhan. dan kita tidak perlu lagi melakukan pengakuan dosa. Nah, kalau kita tidak perlu lagi melakukan pengakuan dosa, maka doa Bapak kami itu sudah tidak berlaku lagi. Betul? Kenapa? Karena ada kata-kata demikian, ampunilah kesalahan dan dosa kami, katanya. Nah, kalau ini gak berlaku lagi, saudara. Jadi, untuk apa? Kita berdoa Bapak kami. Nah, kita percaya, saudara. Kita percaya dosa, kita sudah diampuni. Amin? Tapi, kalau kita berbuat dosa, kita perlu mengaku dosa. Nah, mengaku dosa itu apa? Itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin? Saudara, kalau kita punya orang tua, terus anak kita, saudara, itu kurang aja sama kita. Waduh, saudara. Dia berbuat sesuatu yang itu mengecewakan kita. Dia kurang aja sama kita, saudara. Saudara, pertanyaannya, kita sudah mengampuni belum kesalahan dia? Sudah. Dia minta maaf atau tidak minta maaf pun, kita sudah mengampuni, saudara. Tapi, kalau dia tidak minta maaf kepada kita, hubungan kita tidak benar. Hubungan kita rusak, betul? Nah, tapi ketika dia datang, dia berkata, Pak, maafkan saya, Pak. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya sudah kurang ajar. Nah, saudara, ini memulihkan hubungan kita dengan dia. Amin? Jadi, pengakuan dosa itu penting apa? Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan untuk keselamatan kita. Enggak. Kita sudah diselamatkan. Tapi, kalau kita berbuat dosa, kita mesti mengaku dosa, supaya hubungan kita dipulihkan. Status anak kita tidak pernah hilang. Amin? Ya, tetap kita anak Tuhan. Tapi, hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita berbuat dosa, kita tidak mengaku dosa, hubungan kita rusak. Nah, pengakuan itu memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Nah, mereka juga berkata demikian, setelah kita mendapatkan kasih karunia, dapatkan anugerah, kita tidak perlu lagi melakukan disiplin-disiplin rohani. Seperti baca Alkitab, berdoa, berpuasa, secara teratur, enggak perlu katanya. Ya, sama seperti kalau kita lapar. Kalau kita lapar, kita makan. Ya, kalau kita ngantuk, kita tidur. Ya, udah itu aja. Jadi, kalau kita baca Alkitab, kita kapan? Kalau kita mau baca Alkitab, enggak perlu teratur. Nah, kita tidak percaya, sudah. Setelah kita mendapatkan kasih karunia, sudah. Kita harus tetap mempraktekkan disiplin-disiplin rohani secara teratur. Sudah. Kita percaya kasih karunia, menyelamatkan kita. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak secara otomatis memberikan kita kekuatan, baik secara jasmani maupun rohani. Saya ulangi. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia, tetapi kasih karunia tidak secara otomatis memberikan kekuatan kepada kita, baik secara jasmani maupun rohani. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya, setiap kita punya otot. Amin. Ya, otot ini adalah kasih karunia dari Tuhan, pemberian Tuhan. Nah, pertanyaannya, ya, setelah kita diberikan otot yang adalah kasih karunia dari Tuhan, pemberian Tuhan, pertanyaannya, apakah kasih karunia yang dari Tuhan juga secara otomatis membuat otot kita kuat? Enggak, Surah. Ya, otot kita akan jadi lemah, ya, kalau kita tidak melakukan apapun juga. Tetapi otot kita bisa berkembang menjadi kuat kalau kita latihan. Betul? Ya, kita push up, kita sit up, Surah, kita angkat barbel, segala macam. Itu yang membuat otot kita semakin kuat. Sekalipun kita sudah dapat kasih karunia, dapat otot dari Tuhan. Sekali lagi, kasih karunia tidak secara otomatis membuat otot kita menjadi kuat. perlu latihan, perlu disiplin, sehingga otot-otot kita menjadi otot-otot yang kuat. Nah, demikian juga secara jasmani, Surah. Kasih karunia sudah membuat roh kita hidup. Amin? Nah, sekarang pertanyaannya, setelah roh kita hidup, apakah kasih karunia itu secara otomatis membuat roh kita kuat? Enggak. Kalau kita enggak kasih latihan-latihan rohani, Surah, kita enggak baca Alkitab, kita enggak berdoa, kita enggak berpuasa, kita enggak memberi, kita enggak melakukan pengakuan dosa, dan lain sebagainya, maka rohani kita tetap menjadi rohani yang lemah. manusia roh kita itu perlu dikasih latihan, yaitu disiplin-disiplin rohani, supaya manusia roh kita semakin hari, semakin menjadi kuat. Amin? Jadi Bapak Ibu, kita perlu kasih karunia tidak secara otomatis mengembangkan kita punya otot-otot spiritual kita. Nah, kita lihat, Surah, beberapa tokoh-tokoh besar di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka melakukan disiplin-disiplin rohani. Nah, sebelumnya, kita lihat di dalam 1 Timotius 4, ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3, Latilah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung baik janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kata latilah itu di dalam bahasa Yunaninya disebutnya gumnaso. Nah, dari kata gumnaso ini lahirlah kata gimnasium. Nah, gimnasium apa? Itu tempat latihan. Sastana latihan, Surah. Nah, makan Surah kalau orang-orang mau kuat, dia punya otot-ototnya, dia mau jadi atlet yang hebat, mereka mesti berlatih. Berlatihnya di mana? Yaitu di tempat latihan. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi semakin kuat. Nah, sama Surah. Latilah dirimu beribadah katanya. Berarti kita mesti melakukan disiplin-disiplin rohani buat manusia roh kita. Semakin kita melatih manusia roh kita, maka manusia roh kita, maka semakin kuat, Saudara. Nah, sebagai contoh, Saudara, kita lihat, tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, termasuk Tuhan Yesus, itu melakukan disiplin-disiplin rohani. Sebagai contoh, Saudara, itu Nabi Daniel, Saudara. Di dalam perjanjian lama, Saudara. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, dia setiap hari, tiga kali sehari, dia berlutut dan berdoa kepada Allah. Dikatakan, dia lakukan itu seperti kebiasaannya sehari-hari. Saudara, tidak heran, Saudara. Makanya Daniel punya spirit of excellence. Ya, dulu Pak Hendrik yang kotbah waktu itu. Ya, semangat keunggulan yang begitu luar biasa. Kenapa? Salah satunya apa? Dia melakukan disiplin rohani. Dia berdoa kepada Allah. Ketika dia melakukan disiplin doa, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat yang begitu luar biasa. Sehingga dia tidak pernah takut terhadap manusia. Ya, sekalipun itu, Saudara. Raja-raja yang sangat ditakuti, Saudara. Ya, Belsasar kemudian, Raja apa lagi? Raja Nebukadneserot. Tidak pernah bisa menaklukkan Daniel. Kenapa? Karena Daniel, dia punya spirit excellence yang begitu luar biasa. Dan dia hanya takut kepada Allah. Tetapi kenapa dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kenapa dia punya manusia roh yang kuat? Karena dia melatih disiplin-disiplin rohani setiap hari, Saudara. Contoh yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, Saudara. Saudara, Tuhan Yesus dibilang apa? Dalam Markus 1, versi 35. Ya, pada waktu pagi hari, Yesus bangun dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Soal kita lihat, Yesus itu Allah. Dia tidak perlu melakukan doa. Tapi ketika dia jadi manusia, dia juga melakukan disiplin-disiplin rohani. Itulah kunci dari kekuatan Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa mengalahkan setan dan pencobaan. Bapak Ibu pernah dengar, ada istilahnya WWJD. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Jadi kita dikasih tahu begini, kalau kita mau bertindak, mau bersikap, kita lihat, tanya dalam situasi ini, kira-kira kalau Yesus yang menghadapinya, apa yang dia lakukan? Oh, dia lakukan apa? Dia mengasih musuhnya. Kalau dikasih pipi, dikasih pipi kanan katanya. Itu yang akan Yesus lakukan. Nah, kita mau meniru Yesus. Nah, ketika kita ingin meniru Yesus, kita gagal. Kenapa? Karena kita hanya meniru apa yang Yesus lakukan, tapi kita tidak meniru apa yang Yesus tidak lakukan sebelum dia melakukan itu. Bapak Ibu, kenapa Yesus bisa mengusir setan? Dengan sepatah kata saya, setan pergi. Kalau kita mengusir setan, bukan sepatah kata, berpatah-patah kata, setannya tidak pergi-pergi. Akhirnya, kita yang pergi. Betul? Nah, kenapa Yesus dengan sepatah kata saja? Karena dia punya hubungan yang begitu intim, dia punya hubungan yang begitu akad dengan Bapaknya. sehingga kuasa Allah begitu luar biasa. Sehingga ketika dia berhadapan dengan setan, maka setan diusir dengan sepatah kata saja. Nah, kita mau mengikuti Yesus, kita mengusir setan, tapi kita tidak mau mengikuti apa yang Yesus lakukan sebelumnya. Dia punya satu persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang kita tidak lakukan. Kita ingin melakukan apa yang Yesus lakukan, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Yesus lakukan yang tidak terlihat. Itu rahasianya. Saudara, kalau kita ingin seperti Michael Jordan misalnya gitu ya, dia lempar bola, waduh luar biasa. Nah, kita mau lempar bola, masuk ke dalam ring. Tapi kita lupa, Michael Jordan itu apa? Sebelum dia lempar bola itu apa? Dia latihan katanya itu sepuluh ribu kali lemparan. Dia latihan terus, dia latihan terus. Sehingga ketika dia lempar bola, dari manapun selalu masuk ke dalam ring. Nah, kita mau apa? Seperti Michael Jordan, masukin, lempar bola masuk ke dalam ring. Tidak bisa, kenapa? Karena kita tidak latihan seperti Michael Jordan. Sepuluh ribu kali setiap hari, dia lempar bola, dia lempar bola. Nah, saudara, kita mau menjadi seperti Yesus. Makanya apa? Kita mesti melakukan disiplin-disiplin rohani. Maka kalau kita melakukan disiplin-disiplin rohani, maka kuasa Tuhan itu akan mengalir dengan luar biasa. Dan kita bisa mengalahkan pencobaan, kita bisa mengalahkan setan-setan. Amin? Contoh yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu Martin Luther. Kenapa Martin Luther dipakai Tuhan luar biasa? Dia mengandalkan reformasi, menggoncang sejarah gereja. Kenapa? Dia punya disiplin rohani dalam doa yang begitu luar biasa. Dia berkata demikian, kalau saya tidak berdoa dua jam setiap pagi, maka pada hari itu setan akan menang. Dia bisa mengalahkan setan, kenapa? Karena dia disiplin melakukan disiplin rohani berdoa. Dua jam setiap hari. Dan dia berkata, lebih lanjutlah. Saya mempunyai begitu banyak tugas. Dan itu tidak dapat saya kerjakan kalau saya tidak berdoa selama tiga jam. Sudah, kenapa Martin Luther bisa menyelesaikan banyak tugas yang begitu luar biasa? Yang memberikan kekuatan dia, kemampuan dia untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang begitu banyak adalah latihan disiplin rohani di dalam doa. Itulah yang membuat dia mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengejarkan tugas-tugas yang begitu berat. Nah Bapak, Ibu kita juga mau kalau kita membangun manusia rohani kita maka kita menjadi kuat dan bisa mengalahkan pencobaan kita bisa mengalahkan setan. Makanya apa? Kita perlu melakukan disiplin-disiplin rohani. Amin. Coba bilang sama sebelahnya. Kasih karunia tidak secara otomatis memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi kuat. Jadi ingat, kita ada kasih karunia? Ada. Tapi kasih karunia tidak otomatis membuat kita menjadi kuat. Kita perlu melatih. Nah kita lihat sekarang apa sih definisi dari kasih karunia? eh sorry apa definisi dari disiplin rohani? Nah disiplin rohani adalah suatu kegiatan rohani yang dilakukan sebagai cara untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar Tuhan ia dapat bekerja di dalam kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi sudah disiplin rohani adalah kegiatan kegiatan rohani yang kita lakukan. Nah ini menempatkan kita di hadapan Allah yang kita kenal dengan isla koram dio. Jadi kita masuk ke dalam hadirat Allah di depan wajah Allah nah sehingga Allah bisa bekerja di dalam diri kita membuat kita semakin bertumbuh rohaninya dan semakin serupa dengan Kristus. Ingat disiplin rohani bukan mengubah kita enggak yang mengubah kita adalah Allah amin tapi Allah perlu sarana nah sarana sarana kasih karunia itu adalah disiplin disiplin rohani kita mari kita lihat coba ya nah Bapak Ibu disiplin jasman itu apa ya disiplin jasman ini adalah kegiatan kegiatan jasman ini kita lakukan ya kita olahraga kita lari ya kemudian apa kita push up ya kemudian kita kita angkat besi ya kita olahraga segala macam itu kegiatan kegiatan jasmani kalau kita lakukan ini secara disiplin maka akan membuat jasmani kita semakin kuat betul ya Bapak Ibu bisa enggak lari misalnya 100 kilo bisa gak bisa ya musuh pelan-pelan dulu lari setengah kilo ya kemudian terus lagi disiplin lagi lari 1 kilo kemudian 10 kilo ya kalau sekarang disuruh lari 100 kilo saya percaya tuh itu banyak peti mati tersedia tuh sudah ya waduh kenapa kita enggak disiplin ya tapi kalau kita disiplin pelan-pelan ya kita lari 500 meter 1 kilo terus akhirnya kita bisa menjadi pelari maraton bisa kita akan semakin kuat ya bisa angkat angkat barbel misalnya 100 kilo bisa enggak enggak bisa kalau sekarang angkat barbel 100 kilo saya percaya angkat tuh langsung buang gas terus kentuk-kentuk tut 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 selamanya ya enggak mungkin tapi kalau kita latih ya 30 kilo 50 kilo ya terus kita latih nanti kita akan bisa kuat mengangkat barbel seberat 100 kilo bahkan bisa 200 kilo itu latihan latihan jasmani disiplin rohani kegiatan-kegiatan rohani kita lakukan nah sama disiplin-disiplin rohani adalah kegiatan-kegiatan rohani atau aktivitas aktivitas rohani yang kita lakukan terus menerus nah kalau kita lakukan seperti ini maka akan semakin memperkuat manusia roh kita amin ya kalau kita latihan terus terus maka roh kita akan menjadi manusia roh yang kuat kita akan bertumbuh ya menjadi apa semakin serupa dengan Tuhan Yesus nah Bapak Ibu kalau kita mau manusia roh kita kuat ya bilang sama-sama disiplin rohani amin ya nah itu yang pertama sudah ya kita melakukan disiplin-disiplin rohani yang kedua saudara yaitu kita mempraktekan disiplin rohani dengan mengandalkan pertolongan roh kudus ya saudara kalau kita tidak mengandalkan roh kudus tidak mungkin kita bisa melakukan disiplin rohani tidak bisa makanya saudara saya ingat Pak Edi pernah berkata demikian kekristianan itu bukannya sulit bukan tetapi kekristianan juga bukan mudah enggak tetapi kekristianan itu namanya mustahil enggak bisa tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri enggak bisa kita bisa melakukan kehendak Allah kita bisa melakukan kemauan Allah itu berdasarkan pertolongan dari Allah roh kudus Bapak Ibu misalnya Tuhan berkata apa kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan soalnya saya ingin tanya kalau Bapak Ibu ditampar pipi kiri kasih apa kasih kaki kanan ya tambah dengan tangan kanan betul enak aja kalau kita ditampar kita dipukul masa kita nggak balas nggak bisa secara manusia kita pasti mau balas nggak mungkin dia pukul kita sekali kita pukul dia dua kali bahkan sepuluh kali ada yang katakan apa pembalasan itu jauh lebih kejam pasti kalau dulu perjanjian lama mata ganti mata gigi ganti gigi secara manusia kita ingin melakukan bahasa lebih tapi kalau kita disuruh pukul kita disuruh mengalah mengampuni itu tidak mungkin tanpa pertolongan dari roh kudus nggak mungkin sudah makanya coba untuk kita bisa melakukan semua disiplin rohani kita perlu mengandalkan roh kudus kita perlu pertolongan roh kudus yang memampukan kita untuk melakukan praktek-praktek disiplin rohani nah bapak ibu masih ingat ini saya review sudah ya jadi kak Ibu pernah mengajarkan kita lihat di dalam doa bapak kami itu isinya apa 3 P P yang pertama itu penyembahan P yang kedua itu pemerintahan dalam kerajaan Allah yang P yang ketiga penyediaan di dalam kerajaan Allah nah bagaimana kita bisa berdoa Roma 8 ayat 26 berkata demikian kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa gak bisa makanya kita mesti mengandalkan roh kudus roh menolong kita bagaimana kita bisa berdoa dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dia menolong kita untuk bisa berdoa bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah tanpa pertolongan roh kudus gak bisa barang ini siapa yang ingin menyembah Allah sembahlah dia dalam roh dan kebenaran itu kalau kita ingin menyembah ingin berdoa perlu pertolongan dari roh kudus yang kedua bagaimana kita bisa masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah diperintah oleh Allah itu apa yaitu kita dituntun dipimpin oleh roh kudus kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kita harus dilahirkan baru oleh roh kudus amin setelah kita masuk ke dalam kerajaan Allah kita juga tidak bisa maksimal di dalam kerajaan Allah tanpa pertolongan dari roh kudus gak bisa kalau kita ingin maksimal di dalam kerajaan Allah kita mesti mengandalkan roh kudus gelatia 5 berkata kepada kita janganlah kamu hidup oleh keinginan daging tapi hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh amin keinginan daging itu apa keinginan daging itu perseteruan kepada Allah tapi kalau kita ingin mematikan keperbuatan perbuatan daging kita hendaklah kamu dipimpin oleh roh Allah saudara kalau kita dipimpin oleh roh Allah maka kita akan mematikan perbuatan perbuatan daging jadi saudara kalau kita ingin melakukan kehendak Allah kita ingin mengalahkan daging kita mesti dipimpin oleh Allah kalau kita dipimpin oleh roh Allah maka kita akan menghasilkan buah-buah roh kudus kita akan menghasilkan karakter-karakter kristus makanya kita perlu roh kudus kemudian yang terakhir apa yaitu penyediaan dalam kerajaan Allah penyediaan dalam kerajaan Allah itu pengampunan kemudian makanan rohani yang ketiga adalah perlindungan kalau kita mau baca firman Tuhan kita bisa ngerti gak firman Tuhan kalau kita baca tanpa roh kudus itu hanya bersifat pengetahuan tapi kalau kita baca Alkitab berdasarkan pimpinan roh kudus maka roh kudus akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran ada pencerahan pencerahan makanya tidak mungkin kalau kita melakukan disiplin-disiplin rohani tanpa roh kudus itu tidak mungkin makanya kita berdoa setiap hari datanglah Allah roh kudus yang menuntun kita dia yang memimpin kita dia yang membimbing kita maka hidup kita itu akan hidup maksimal di dalam kerajaan Allah amin ya nah Bapak Ibu itu kita mesti mengandalkan roh kudus ya nah yang terakhir saudara ya yaitu apa kita mempraktekan disiplin disiplin rohani itu secara terus menerus dan secara teratur ya kita lihat saudara Yesus tiap pagi ya pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat dan berdoa di sana ya kemudian apa kalau kita baca luka 9 23 ya dia apa setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari ya kita mesti lakukan praktek disiplin rohani terus-menerus secara teratur bahkan mungkin ada yang harus setiap hari saya dengar satu hamba Tuhan kuat berdemikian saudara kalau kita punya anak 3 tahun kalau dia gak mau makan kita suapin betul seringkala kita kan main sama anak kita nasi kita kepel-kepel dikasih daging segala macam wah ayo katanya ini ada pesawat terbang mau mendarat buka mulutnya mau langsung dimakan kalau 3 tahun itu sangat mengemaskan betul ya wah seneng tapi kalau dia udah 30 tahun dikasih disuapin terus apa itu bukannya mengemaskan itu mengenaskan katanya saudara dia mesti makan sendiri sendiri jangan disuapin terus amin bapak ibu hamba hamba tuan disini di depan ini setiap minggu kasih saudara makan setiap minggu betul berapa tahun kalau 3 tahun gak apa-apa betul kalau udah 30 tahun itu namanya apa mengenaskan saudara saudara mesti makan sendiri kalau saudara makan hanya setiap minggu gak kuat saudara mesti makan setiap hari firman Tuhan amin bapak ibu setiap hari jangan hanya setiap minggu kalau saudara hanya setiap minggu tidak menjamin saudara manusia rohani saudara kuat tapi kasih makan setiap hari terus menerus saya ingin tutup dengan sebuah kisah nyata ada seorang pria di kota Kansas dia mengalami musibah dia kena ledakan sehingga semua terbakar wajahnya terbakar matanya buta kemudian dia kehilangan kedua tangan ketika dia mengalami musibah yang sangat mengerikan ini dia belum lama menjadi orang percaya dan kekecewaan yang terbesar dia tidak lagi bisa membaca Alkitab suatu hari dia dengar saudara ada seorang wanita di Inggris ya dia bisa membaca Alkitab dalam huruf braille dengan menggunakan bibirnya saudara dia beli Alkitab dalam huruf braille dia coba baca Alkitab dengan bibirnya dia coba tapi dia mendapati syaraf pada bibirnya itu sudah rusak dia tidak bisa membaca Alkitab dalam huruf braille menggunakan bibirnya dia coba lagi dia coba lagi tiba-tiba suatu hari tanpa sengaja dia bisa membaca huruf braille dengan lidahnya kemudian dia baca Alkitab sebuah buku ditulis sudah The Wonder of God's Word ketika buku ditulis sudah orang ini sudah baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sebanyak empat kali dia disiplin setiap hari dia baca Alkitab dengan lidahnya kita tidak cacat kita masih punya mata mau ke hari ini kita mendisiplin untuk membaca Alkitab kita disiplin untuk berdoa kita disiplin untuk memberi secara teratur terus-menerus jangan pernah menyerah jadikan disiplin disiplin Ruhan ini sebagai gaya hidup kita mari kita datang kepada Allah Bapak di dalam sorga kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengar firmamu Tuhan kami perlu melakukan disiplin disiplin rohani supaya manusia roh kami menjadi kuat Tuhan supaya rohani kami bertumbuh dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan dan kami mau melakukannya Tuhan dengan mengandalkan roh mu bilang engkau Allah roh kudus engkau yang memampukan kami menolong kami sehingga kami bisa melakukan disiplin disiplin rohani yang terakhir Tuhan kami mau terus-menerus secara teratur kami melakukan disiplin disiplin rohani ini sehingga hidup kami sungguh berkenan kepada engkau terima kasih Bapak dalam nama Muntun Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin